Perpisahan tadi menjadikan fa'azallahumas saiton Jadi telah menggelincirkan menggelincirkan kepada keduanya yaitu adab dan fa'azallahumas saiton Anha fa'ahrojahumah mimahkanafi Mimahkanafi Jadi keduanya itu telah tergelincir Akhirnya Allah itu mengeluarkan keduanya sekosurga diturunkan ke bumi Tapi mereka bingung Keduanya itu melibat Dinadu Jadi sebagian satu dengan sebagian lain maksudnya Atam dan Dinadu itu saling bermusuhan Karena bermusuhan itu maksudnya orang terus Musuhan itu orang tapi orang yang mengetuk Yang mengetukkan orang-orang itu bermusuhan itu berarti orang duur, orang duur, orang duur, orang duur Orang duur Jadi objektif dimaknanya musuhan itu musuhan itu tidak Artinya diagonal Beralah beraduun itu artinya Sing-sing-sing dikuat nangetan dikuat nangetan Padahal maulis selalu bersama kok terus dipisah Itu biasanya cara teknologi kan yuk Kelorong-kelorong lho Terus dipisahkan Gitu wanda lamad Zaiton Kemudian upahnya itu agak gini Terusnya kan kuadla lamad Zaiton Kulindah itu Maka dia akan ditetakkan di bumi Lama tahun jalan-jalan di bumi itu yuk Indah bumi itu Ilahkan Karena akan tetap di dalamnya itu Untungnya Sebelumnya Hebat Orang kalah kalau keluarga Itu seperti itu Alhamdulillah 35, 36, 37 Terus akhirnya Orang yang berbuat salah itu Kalau tidak selesaikan Itu kan menggantar secara psikologi Ada kegalauan Ada kegelisahan Kalau orang yang berbuat salah kan seperti itu Mereka itu aslinya Aslinya orang bener Nah salah mesti kacau dalam hatinya itu Ngakoni rangakoni Dalam rasa sejati kita itu Ngakoni aku jenis salah kan Tetap gelisah Ya gelisah Itu kan tidak selesaikan Maka Allah memberikan jalan Bagaimana cara melakukan pemisahan Cara yang pertama adalah dengan Taba Toba Kalau dilanjutkan Nanti Alimron tadi Dua syari'u bersegera Toba tadi Bentuk pertobatannya Terekam di dalam Al-Quran Robbana Ampusana Wa'ilam Taufir Lana 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 Saya telah berbuat Saya telah berbuat Tidak baik dalam diri saya sendiri Maka ampunilah saya Jika engkau tidak mengamu ini Saya sebenarnya termasuk orang-orang yang khusirin Orang-orang yang merugi Ringkasnya adalah Dibakoroh 36 Akhirnya dibuat Konklusi kesimpulan Allah Fatalah Po'adamu Mirrobihi kalimatin fatah ba'alaih innahu wattawaburrohim Ringkasin cerita Allah Allah memberikan beberapa kalimat Yang intinya Tobat Kamu berdua Saya Terima Innahu sesungguhnya Aku itu adalah Maha penerima Tobat Sudah selesai Saya mau ngisik Hahaha Hahaha Terima kasih Iya Masa Lengkapnya di Ejak Dilim Karena Anda pendidikan Ya Ini langsung Tentang 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 Nah ibu-ibu Langsung bukai saya Panas Bikai pengantar Bikai merah Bikai pengantar uais Bikai pengantar Terima kasih.